Kalo panas, aslinya dikencangin aja. Justru saya panas dingin, Pak. Loh, kok panas dingin? Ya, ini udah jam setengah delapan. Aduh. Kamu tuh gimana sih? Aku tuh udah terlambat sejam tau gak pergi ke arisan. Emangnya pesawat dari Oshari delay? Jakarta itu macet loh. Ya kenapa kamu gak bilang sama aku kalo kamu pulang terlambat? Jadi kan aku gak perlu nungguin kamu. Aku kan juga bisa pesen taksi. Nih, buat kamu. Apaan ini? Buka aja. Ih, apaan sih ini? Ih, gak suka. Ini dari luar negeri loh. Ih, selera aku sama selera kamu tuh beda banget ya. Aku kan pengen kasih kejutan buat kamu. Iya, tapi aku gak suka. Makanya lain kali itu, kalo mau beli apa-apa buat aku, diskusi dulu dong sama aku. Mau beli parfumnya, wanginya kayak apa. Bajunya mau warna apa. Gitu dong. Kalo aku ngomong, itu bukan kejutan namanya. Kalo kamu mau suka, yaudah sini. Ih, kenapa jadi kamu yang marah? Mungkin, tuan lagi lelah, jangan. Udah diam, kau cukup campur. Mendingan sekarang kamu anterin saya. Saya udah telat banget nih. Ayo cepet. Hernandez. Lovely flick between you. Oh, look at this from Francis Giroux. They managed to block it. Courtois with difficulty, but France, they have played some supply. Kemp, niが 가는 게 맞지? 어떻게 내가 가? Gäga 호텔 불렀을 때, 무슨 얘기 했냐? 지금 그 얘기가 왜? Tanya! What? Jangan lupa like, yaudah. Asi, hari ini waktunya shopping cantik. Kayaknya aku gak bisa ngantarin kamu deh. Hari ini aku ada meeting, tender besar, dan kayaknya pulang malam. Wah, ini kan hari Sabtu. Harusnya kamu ngantarin aku shopping dong. Jangan mulai deh. Ini masih pagi. Mama ngelepon. Halo, Ma? Oh iya, aku udah nyampe di rumah, Ma. Ada apa, Ma? Oh iya, aku baru ingat. Siap, Ma. Nanti kita datang ke rumah, Ma. Oke, Ma. Tadi Mama nelfon. Katanya kita harus datang ke rumah. Papa, Sabtu depan ulang tahun. Eh, kamu mau kemana? Aku belum selesai ngomong. Sabtu ini kamu kerja. Terus, Sabtu depan kamu ada acara ulang tahun. Harusnya kamu tuh ada waktu dong untuk keluarga. Untuk aku. Justru ini malah orang lain yang kamu perhatiin. Eh, ini papa saya. Papa kamu juga. Seharusnya kamu gak usah ngomong kayak gitu. Kamu tuh isi selalu menuntut. Minta diperhatiin. Egois kamu. Aku buat dengan semua ini. Kamu tuh isi selalu menuntut. Minta diperhatiin. Egois. Aku buat dengan semua ini. Aku tuh barunya ada loh, Kak. Ternyata selama ini sikap aku bikin dia jengkel. Mana ada sih suami yang kuat tinggal sama istri yang hobi marah dan suka bertengkar kayak kamu? Ya, aku kan emang kayak gini, Kak, orangnya. Tahu gak kamu? Di luar sana banyak loh wanita-wanita yang lebih cantik, lebih sabar, lebih perhatian, lebih halus dari kamu. Nanti kalau mau nanti kepincut sama kuntilanak di luar sana gimana? Ih, kok kakak ngomong kayak gitu sih? Terus, sekarang aku harus gimana dong, Kak? Tunduk, melayani, dan menghargai. Karena pada dasarnya suami itu suka sama penghargaan dan penundukan diri dari istri. Kebutuhan itu yang harus kamu penuhi. Dengan begitu, kamu bisa bawa surga ke dalam rumah tangga kamu. Percaya deh. Istri yang cakep, siapakah akan mendapatkannya? Ia berharga daripada permata. Hati suaminya percaya kepadanya. Suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Ia berbuat baik kepada suaminya. Dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Pagi. Ini apaan? Buat aku. Ih, apa sih? Kamu gayer banget. Ini kan kado buat papa. Masa kamu lupa sih? Aku nggak lupa sih. Tapi waktu itu kamu... Iya, waktu itu emang aku salah. Aku istri yang egois, yang keras kepala. Pokoknya persis seperti apa yang kamu bilang. Tapi sekarang aku janji aku akan berubah jadi istri yang baik, yang menghargai suami. Dan yang paling penting, aku mau belajar tunduk sama suami, seperti aku tunduk sama Tuhan. Aku minta maaf ya, kalau selama ini aku bikin kamu kesel. Aku juga minta maaf, suaminya. Maaf kalau aku udah salah. Seperti ada di dalam kehidupan yang baru. Ada satu kegembiraan ya, ada satu rasa bahagia. Esther ini memang penolong yang sepadan. Wanitanya Tuhan, yang Tuhan berikan buat saya. Saya sungguh-sungguh mencintai dia. Terima kasih sahabat solusi karena Anda sudah menyaksikan tayangan solusi. Tapi jangan lupa untuk Anda yang rindu untuk memberkati dan juga menginspirasi orang lain. Anda juga bisa share video kami yang ada di channel Youtube kami. Tapi jangan lupa juga untuk subscribe dan juga untuk aktifkan tombol notifikasi untuk menerima video terbaru dari kami. Dan bagi sahabat yang punya kesaksian dan juga rindu untuk membagikannya, boleh kirim melalui email kami di bawah ini. God bless you!